Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam bapak dosen dan kepada teman-teman sekalian Perkenalkan saya atas nama Fadal Tafas Malino NIM 520-042-025 Jurusan Ilmu Komunikasi Akan mempersantasekan materi saya yang berjudul Teori Kultifasi Tinjauan Instruksional Pertama, Konsep Dasar Teori Kultifasi Kedua, Kajian Teori Kultifasi Dan ketiga, Asumsi Dasar Teori Kultifasi Bagian pertama, Konsep Dasar Teori Kultifasi Pada dasarnya, gagasan teori kultifasi pertama kalinya dikemukakan oleh George Gerbener bersama-sama rekannya di Ann Arbor School of Communication di Pennsylvania tahun 1969 Teori Kultifasi muncul untuk menyakinkan orang bahwa efek media masa lebih bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya ketimbang individual Menurut Signorelli dan Morgan Dan 1990, Analisis Kultifasi merupakan tahapan lanjutan dari penelitian efek media yang sebelumnya dilakukan Gerbener, yaitu Kultular Indikator yang menyelidiki Satu, Proses Institusional dalam Produksi Isi Media Kedua, Image Kesan Isi Media Tiga, Hubungan antara terpahan pesan televisi dengan keyakinan dan perilaku kalayak Bagian kedua, Kajian Teori Kultifasi Teori Kultifasi merupakan teori yang memprediksikan dan menjelaskan pembantukan persepsi, pemahaman, dan keyakinan jangka panjang tentang dunia ini Sebagai hasil mengkonsumsi pesan-pesan media Menurut Gerbener, 1999 Sebagian besar yang kita ketahui atau yang kita pikir adalah tidak pernah kita atas